Selain menggelar sidang putusan banding terhadap vonis Teddy Minahasa, pengadilan tinggi Jakarta juga menggelar sidang banding terhadap vonis Dodi Prawiranegara dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu. Sama halnya dengan Teddy Minahasa, Dodi Prawiranegara juga tidak hadir dalam sidang putusan banding terhadap vonis yang diterimanya. Dalam sidang putusan banding itu, Hakim Ketua Muhammad Lutfi menolak banding yang diajukan Dodi Prawiranegara. Pengadilan tinggi Jakarta tetap memutuskan dan menguatkan vonis 17 tahun yang dijatuhkan kepada Dodi Prawiranegara dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu. Mengadili, satu, menerima permintaan banding dari terdakwa dan penutup umum. Dua, menguatkan putusan pengenegeri Jakarta Barat, nomor 97 Garing Pitsus Garing 2023 Garing PN Jakarta Barat tanggal 10 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut. Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa Dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Empat, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Lima, membandingkan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah lima.